Hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih untuk kalian semua yang udah mengklik video ini Oke kali ini Mami mau share kegiatan random jadi ini tuh pada saat weekend ya cuma enggak secara detail juga Mami bikinin vlog kayak biasanya kemarin itu Mami dilanda mager jadi inti-intinya aja yang Mami record ya oke di sini Mami lagi rebus mie instan ini adalah top ramen dan ingat nggak kalian Mami itu belinya udah lama banget dan belinya tuh di Shopee baru kemasak sekarang ya karena ketimbun sama Mimi yang lainnya kalau ditanya soal rasa ini tuh kurang enak ya menurut Mami Oh ya kalau suara Mami rada aneh maafkan ya jadi eh di sini Mami tuh batuknya udah hilang cuma tenggorokan Mami itu masih kayak orang di garu-garu gitu ya gatel banget jadi itu susah kalau mau ngomong lancar kayak biasanya ya Oke ini mie instannya udah apa namanya tuh udah lembut ya minyak disini Mami ngelakuin kesalahan akhirnya tuh kebanyakan alhasil agak tawar gitu loh jadi banyak banget yang bakal Mami masukin nanti tuh ada kecap manis terus ada persaus-sausan dan sausnya tuh banyak banget Mami kasih karena kalau pakai sedikit Mami itu enggak berasa kayak hambar gitu makanya Mami bilang mie ini tuh kurang enak ya di lidah Mami kenapa karena enggak jelas rasanya kan namanya tutup ramen harusnya rasanya kayak mie ramen gitu lah ya tapi ini tuh enggak sama sekali enggak tahu tadi itu Mami pilih rasa apa sih ya rasa pedas kali ya bingung deh nah ini masukin dulu kecap manisnya karena agak-agak hambar gitu ya berharapnya sih dikasih apa kecap saus gitu langsung enak aja rasanya tapi ternyata tidak sama sekali yaudah lah daripada membazir tetap aja dimakan ya Nah disini Mami peresin juga jeruk nah disini siapa nih yang samaan ke Mami kalau bikin mie rebus mie kuah atau mie goreng kalau udah rada-rada pedas dipakein rawit pasti dikasih jeruk sambal nah kalau ada yang samaan berarti kita satu tim tapi ada juga loh yang apa namanya enggak suka asem contohnya tuh ada apa adek sepupu iper Mami gitu nah kalau dia itu makan makan bakso atau makan apapun ya dia cuma senengnya pedas aja tapi dikasih jeruk tuh enggak suka gitu jadi maminya yang ngerasa anehkan lah cuma ngerasa pedas tapi asemnya enggak ada tuh gimana coba tapi balik lagi ya ke selera nah ini udah komplit semuanya dan abaikan ya kalau penampakan meja makan berantakan seperti ini karena apa ini kan suasananya weekend hidup Mami udah nggak bisa santai dan itu ada baju tidur ini posisinya Mami itu baru selesai mandi hari ini mandinya agak awal karena memang kan mau keluar rumah buat ninggalin rumah Pita dan itu baju tidurnya akhirnya berserakan dimana-mana oke kegiatan selanjutnya enggak Mami videoin dan ini adalah kegiatan pada saat belanja jastif dan enggak Mami secara detail juga ya videoinnya karena apa karena rempong jadi Mami share kegiatannya aja apa aja yang Mami lakuin dalam satu eh enggak satu waktu juga sih ini tuh bertahap jamnya bertahap terus kelanjutannya juga enggak enggak dalam pada hari itu juga gitu ya aduh gimana tuh Mami mau jelasinnya kalian ngerti aja lah ya pokoknya lanjut-lanjut dan lanjut lagi nah ini ceritanya Mami tuh kepengen cariin ikat pinggang buat bapak cuma kayaknya kalau enggak beliau yang pilih sendiri tuh rada bingung ya Mami takut salah juga iya oke lanjut ini keesokan harinya ya nah ini bukan satu waktu jadi keesokan harinya Mami juga belanja jastif tapi di sini nggak Mami record semuanya lagi dan lagi jadi inti-intinya aja nah ini pada saat Mami belum ada ambil-ambil barang ya jadi masih leluasa untuk lihat-liatin ke kalian apa aja sih yang dijual di dalam toko ini dan abang selo juga ikut Mami pada hari ini ya Mami bikin perjanjian sama dia nggak boleh merengek minta pulang karena ini Mami juga nya lagi kerja kan bukan lagi santai Oke ini ada mangkok kekinian yang sempet sold out ya kemarin dan ada ready lagi nih jadi kalau kalian yang kemarin nggak dapet apa nggak kebagian nah boleh deh coba ya di order sama Mami barangkali pada saat Mami upload video ini pada saat Mami dubbing masih ada ya mangkoknya karena ini cepet banget habisnya oke ini abang selo minta naik ke lantai dua nggak tahu ya apa yang mau diambil anak ini tiba-tiba minta naik aja ke lantai dua kayak tahu aja ini tuh ada jual apa-apa maksudnya apa ya dia tuh kan paham kalau udah tempat jualan kayak gini kalau lantai dua biasanya tuh ada mainan ya kan tapi disini nggak ada ini kan memang bener-bener perintilan alat rumah tangga tapi random dia tuh ada jual berbagai macam pokoknya yang dibutuhin adalah ya termasuk apa tuh tadi beauty blender nah sekalian aja mami beli disini kebetulan Mami tuh lagi cari beauty blender Oke ini ke esokan harinya lagi ya Nah tuh Mami ke Alfamat jadi ceritanya hari ini tuh udah waktunya Mami bayar PDAM dan Indihome aduh maafin ya suara Mami Oke disini Mami ambil sabun eh apa namanya tuh body wash ya jadi kalian jangan salfok Mami tetep ya pakai sabun mandiko jisan ini Mami beli untuk sabun cuci tangan karena seenak itu aromanya apalagi yang fresh tadi itu ya karena Mami kan pakai body mistnya nah kalian wajib coba deh body mist fresh yang varian cupcake Masya Allah itu aromanya nggak pasaran dan aromanya super mahal banget nggak kekanak-kanakan juga jadi berapa banyak saudara Mami yang keracun sama parfum itu dia tuh body mist memang nggak awet ya sesuai lah sama harganya ya cuma Mami seneng sama aromanya gitu makanya karena dia ada ngeluarin sabun jadi Mami pilih juga sabunnya untuk cuci tangan oke ini ada minuman Mami lagi intip-intip nih apa aja minumannya lagi apa promo tapi disini Mami ambil olate ya karena olate Mami dihabisin Mama kemarin oke tadi tuh juga Mami kan ada beli sabun kin ya nah kin itu bakal Mami drop di rumah Mama ya bakal simpan di rumah Mama itu Mami keracun juga sama YouTube katanya sabun itu tuh ampuk kalau bikin apa ya kalau untuk kita yang kulitnya bisa kusam ke pengen cerah gitu ya bukan putih ya dalam tanda kutip ke pengen cerah Nah tuh bagus banget pakai sabun kin ya udah deh Mami juga keracun tuh kayaknya bakal simpan di rumah Mama gitu kalau di rumah kita kan Mami tetep pakai kojisan ya oke di sini juga Mami ambil sirup dan ambilnya yang label kuning kebetulan juga stok sirup di rumah pita sa apa namanya sisa satu ya adanya yang marjan rasa melun itu dan di sini Mami ambil dua kebetulan keduanya itu label kuning Alhamdulillah oke di sini Mami juga lihat-lihat peremimian tapi di sini Mami nggak beli karena Alhamdulillah untuk stok di rumah kita tuh masih aman yang terkendali ya lagian Mami pun jarang makan mimian kecuali udah kepengen banget gitu oke ini udah selesai belanja-belanjanya dan mari kita bayar ya dong bayar ya kalau nggak bayar nggak bisa pulang dong kitanya ditahan ya di sini sambil lagi Mami tuh ngelihat barangkali ada coklat-coklat yang ber label kuning tapi ternyata nggak ada adanya tuh Kinder Joy tapi abang selo lagi ini ya mengurangi Kinder Joy Alhamdulillah itu anak bisa berhenti dengan sendirinya kalau dulu nggak sanggup beli Kinder Joy udah kayak beli ciki-ciki gitu maunya selalu ada oke lanjut ini udah di rumah dan kita lagi makan bareng sama mama sama bapak dan hari ini Mami dimasakin lauk kesukaan Mami yaitu kepala ikan tenggiri asam pedas di sini juga ada isinya cuma apa namanya tuh lebih laris manis tuh untuk si kepalanya ya masya Allah nikmat banget ini tuh oke sampai di sini dulu vlog Mami hari ini terima kasih untuk kalian semua yang udah ngikutin kegiatan Mami dari awal sampai akhir nggak skip skip Masya Allah tabarakallah terima kasih banyak pokoknya sehat selalu untuk kalian semua bahagia selalu sampai ketemu di vlog Mami selanjutnya bye bye Assalamualaikum Assalamualaikum